Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber pagar kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja Jadi kalau kamu mau silahkan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa di klik Kalau masih ada bukunya ya buruan beli, tapi kalau habis ya mohon maaf ya Karena ini harga spesial khusus sekarang aja Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini? Berarti kamu suka buku itu Silahkan di klik ya, mumpung masih ada Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari pagar kehidupan di podcast pagi Ada banyak hal yang sering saya bilang kepada kamu sebagai sahabat saya Tapi kali ini, bener, di hari ini saya ingin membuat kamu menjadi orang baru Ijinkan saya sebagai sahabat baik yang mungkin sudah lama kamu kenal Ataupun baru kamu temukan videonya Halo, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu disini Yuk kita dengarkan bersama-sama sebuah ilmu emas yang seizin Tuhan Insya Allah ini bisa loh merubah hidup kamu dalam sekejap Penasaran? Ini nih ilmunya Gini teman-teman, saya bukan dukun ya Saya juga bukan orang yang bisa membaca masa depan Apalagi membaca kamu nih sebagai orang yang menonton video saya Tapi, kalau saya boleh tebak Ada nih sepertinya rasa putus asa dalam diri kamu Yang membuat kamu secara tidak sengaja atau sengaja tertarik dengan video ini Atau ketarik ke dalam video ini Kamu tahu gak sih? Rasa putus asa, mohon maaf Itu adalah bapak moyang dari kegagalan yang terjadi dalam hidup kita loh Saya ulangi ya Rasa putus asa nih yang ada dalam diri kita, dalam diri kamu Dia itu bapak moyang dari kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam hidup kita Sekarang coba mohon maaf ya Mohon maaf banget nih Saya ingin coba kamu renungkan Kegagalan apa yang terakhir paling nyakitin terjadi dalam hidup kamu Ada gak sebuah peristiwa dalam hidup yang kalau dipikir-pikir itu kamu jadi sedih lagi gitu loh Karena kegagalan itu mas membuat saya jadi takut atau bahkan sedikit trauma ketika mengingatnya Coba dengan segala kerendahan hati pikirin lagi deh kegagalan apa itu Sekarang katakan kepada saya Bener gak kalau dalam diri kamu saat ini ada rasa putus asa Yang disebabkan karena kamu takut Takut hal yang menyakitkan seperti itu lagi Seperti dulu lagi mas itu terulang lagi saya takut mas Saya tuh sebenarnya yakin bahwa saya mungkin mampu mas Mungkin saya bisa melalui hidup ini Tapi jujur mas Rasa takut saya itu besar loh Kenapa saya bisa takut? Kenapa kamu bisa takut? Karena diri kamu takut hal yang menyakitkan seperti dulu lagi Itu terjadi lagi dalam hidup kamu di masa depan Benar apa tidak? Nah sekarang Ijinkan saya untuk membuka pikiran kamu Dengan satu kalimat emas Kalimat emas itu adalah sebuah filosofi Yang saya beri nama Belajarlah dari Kabilame Waduh apa lagi mas? Apaan tuh mas? Ulangi lagi mas Belajarlah dari Kabilame Mas-mas sebentar mas Kabilame itu apa sih? Kok saya baru denger itu bahasa apa mas? Gini Kalau kamu suka mengikuti perkembangan dunia Kamu pasti tau dong Seseorang yang orangnya itu berkulit hitam Masih muda kayaknya seumuran kita gitu ya Dia itu sering membuat sebuah video-video sindiran gitu loh Yang kerjaannya tuh nyindir Kenapa sih orang-orang di sekitar kita tuh ribet banget Nah Coba kamu googling deh Kabilame Orangnya itu masih muda Kulit hitam Orang Itali Dia itu adalah orang yang Video-videonya di TikTok katanya Bagus banget Karena dia kerjaannya tuh nyindir-nyindir orang Yang ribet pikirannya Sementara Dia nyontohin bahwa Lu tuh gak usah ribet kali Kenapa sih harus ribet? Dia lucu banget Dan dia keren banget Saya suka sama dia Nah sekarang Dari dia Akhirnya saya memetik sebuah filosofi Yang ingin saya bagikan kepada kamu Teman-teman Kabilame itu adalah Seseorang imigran Dia dari Afrika Datang ke Itali Hidupnya Sangat merana dulu Sangat merana Punya hutang di mana-mana Tapi sekarang Kamu tau Dia menjadi orang nomor 2 Dengan penghasilan terbesar dari TikTok Kamu tau penghasilannya berapa? Coba tebak 29 miliar rupiah Kurang lebih Dari yang tadinya bangkrut Sekarang bisa mendadak Punya penghasilan 29 miliar rupiah Kamu tau gak? Kenapa dia bisa begitu? Jawabannya sederhana Karena dia tidak seperti kita Dia tidak seperti kamu Maksud saya Kenapa sih? Kok kita secara tidak sadar Maaf ya Suka mengecilkan kuasa Tuhan kita sendiri Ada satu hal yang selalu saya katakan Ke diri saya sendiri berulang kali Termasuk saya katakan Ke sahabat dan teman-teman saya Termasuk juga Kamu Sahabat saya di pagar kehidupan Yang luar biasa Saya katakan berulang kali Sebesar apapun masalah hidupmu Sebesar apapun masalah hidup kita Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan Titik Jangan hanya karena masalah kita begitu berat Terus kita merasa Udah deh Di end masalah kita Game over udah Bye Kenapa sih? Coba deh Kenapa diri kita kadang-kadang Suka banget Demen banget gitu loh Mengecilkan kuasa Tuhan kita sendiri Kenapa? Coba sekarang lihat diri kita masing-masing Lihat diri kamu sekarang Lihat diri kamu Kenapa diri kamu berada di posisi yang sekarang ini sih? Kenapa rasa putus asa itu menguasai kita? Kenapa diri kamu sebagai sahabat saya yang luar biasa baik ini Harus dikuasai oleh rasa putus asa kamu sih? Kenapa? Saya tahu Rasanya sakit Kalau hal yang dulu tuh terulang lagi Bener gak? Nah sekarang coba Sekarang coba kita lihat lagi si Kabilame tadi Kalau seandainya Dia ketika mengalami banyak penolakan Dipikirin gitu Terus dia gak ngapa-ngapain Bisa gak dia dapet penghasilan segitu besar Dan menjadi tiktoker terkenal dari satu dunia? Bisa gak? Gak akan bisa Kenapa dia bisa begitu? Karena dia lebih besar daripada masalahnya Itu dia Ada banyak orang bilang Mas Bagaimana caranya kita mempraktekan Supaya kita tidak mengecilkan kuasa Tuhan kita tuh gimana mas? Apakah cukup dengan berdoa mas? Apakah cukup dengan bersedekah mas? Jawaban saya Ngawur Loh mas? Loh itu kan yang diajarin mas Kalau kita tidak mengecilkan kuasa Tuhan Berarti kita harus berdoa terus dong Atau bersedekah terus Bener gak mas? Bener Tapi bukan itu yang saya maksud Bukan itu yang bener Kurang tepat itu Kurang sempurna Lah terus gimana mas? Kalau kita betul-betul tidak mengecilkan kuasa Tuhan Dengarkan saya baik-baik Harusnya kita tenang Saya ulangi Kalau kita benar-benar Betul-betul tidak mengecilkan kuasa Tuhan kita Harusnya kita tenang Kalau kita berdoa Kalau kita bersedekah Bagus Tapi kalau setelah itu masih gelisah Masih panik Masih takut Itu berarti sama aja Kayak kita mengukir di atas air Ukirannya hilang Hanyut tidak berbekas Tanyakan kenapa Coba sekarang tanyakan diri kita sendiri Yuk Yuk tanyakan diri kita sendiri Dengan pertanyaan yang sederhana Kenapa ya Kalau saya habis berdoa Dan habis bersedekah Kenapa kok saya masih takut Keinginan saya Tujuan hidup saya tidak tercapai Kenapa ya Kok walaupun saya rajin berdoa Dan rajin bersedekah Tapi kok saya masih takut Hidup saya bakal sengsara terus Kenapa? Jawabannya Karena memang Kita gak yakin-yakin banget Dengan kuasa Tuhan Titik itu aja Mau kamu akui gak? Coba Sekarang saya tanya dengan apa adanya Apakah kamu mau mengakui Bahwa diri kamu sebenarnya selama ini Kurang meyakini kebesaran Tuhan Ngaku? Kalau diri kita Setelah berdoa dan bersedekah Masih takut Masih gelisah Mohon maaf Itu berarti kita masih ragu Dengan kebesaran kuasa Tuhan kita Mas Bentar mas Saya mau ngomong mas Oke Kalau bagi saya Mas Sikabilame Dan orang-orang seperti dia Itu hoki mas Dia cuma salah satu Orang yang hoki Beruntung Dan tidak semua orang Bisa seberuntung dia mas Termasuk mungkin saya Dan orang-orang seperti saya mas Betul gak? Jawaban saya gini Kalau diri kita Butuh hoki doang Dalam hidup Kamu ngerasa gak sih? Gak mungkin ada itu Yang namanya matahari Dan bulan Saya ulangi ya Kalau hidup kita Dapet rejeki Cuman mengandalkan Hoki doang Kamu sadar gak? Gak akan ada matahari Dan bulan Loh mas Maksudnya gimana mas? Kamu tau gak sih? Jarak bumi nih Yang kita hidupi Setiap hari ini Jarak bumi kita Dengan jarak matahari Itu kalau lebih deket Satu senti aja Satu senti loh ya Bumi kita hangus Kalau jarak bumi kita Lebih jauh satu senti aja Bumi kita beku Jarak matahari Dan dunia itu Bisa pas Apakah kamu pikir Itu juga hoki? Padahal matahari itu Sumber rejeki loh Buat kita Kalau gak ada matahari Kita gak bisa makan kan? Kalau gak ada matahari Kita gak bisa hidup kan? Apakah kamu masih mengira Itu semua hoki? Kok sadis banget Kita sama Tuhan kita? Sadis loh kita nih Sama Tuhan kita nih Betul gak? Sadis Udah dikasih rejeki Bilang ah itu hoki Ah itu kebetulan Loh kok Enak bener ya? Sadar gak kita suka gitu ya tuh? Sekarang buang deh Jauh-jauh pikiran Bahwa itu semua hoki Tolong dibuang Ingat pesen saya Apapun yang jadi masalah hidup kita Nomor satu Jangan kecilkan Kuasa Tuhanmu Sambil kamu berdoa Bener juga loh Bener juga loh perkataan Mas Aryansurya ini Kamu akan tenang Makin yakin dengan kebesaran Tuhan Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax